Sama-sama berjuang mencari rejeki setiap hari di kota ini. Faktanya kehidupan seperti ini ada yang kadang-kadang mungkin terlupa oleh penguasa atau kita sebagai tetangganya. Kita sambangi sama-sama dengan bertandang sehari di atas Rawa, pesisir Jakarta. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat potret lain Jakarta. Kita akan mengikuti keseharian salah seorang penghuni di kota ini dan merasakan bagaimana sehari di atas Rawa, di tepi pesisir Jakarta. Membentang di atas Rawa, di utara Jakarta, tepatnya kawasan bernama Marlina. Seperti ini potret lain dibalik sibuk dan pikuk kota metropolitan ini. Demisi Pak, selamat pagi Pak Daming. Lagi ngapain nih Pak? Ngopi ya? Daming salah satu warga Jakarta penghuni kampung di Rawa. Lelaki 54 tahun ini sudah puluhan tahun mencari rejeki, juga hidup di sini. Di rumah papan dan kayu berukuran 5x5 meter, Daming tinggal bersama isri dan dua anaknya, juga mengasuh seorang keponakannya. Bisa dibilang hidup sangat sederhana, namun seperti ini hasil perjuangannya sejauh ini di Jakarta. Menghidupi keluarganya Daming juga hampir semua warga kampung ini, bergantung dari Rawa dan pesisir di sekelilingnya. Sebagian termasuk Daming mengojek sampan. Sampan jadi moda andalan dari tepian ini diantaranya ke kapal-kapal yang bersandar di perairan. Atau juga ke keramba dan tempat lain di laut pun tepian. Ada yang sampannya milik sendiri, ada juga yang seperti Daming ini jadi pengojek cabutan. Pak, kalau jadi ojek sampan ini sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah, ya mulai dari kurang lebih dari 70-an. Sehari bisa berapa orang, Pak, yang naik ini? Yang naik ini. Kalau dihitung orang sih ada 50-an. 50 orang itu masih ada ya sehari ya? Oh, berarti ya pendapatannya berapa, Pak, sehari? Ya kurang lebihnya ya. Kadang lebih 100, kadang kurang. Tentu. Tentu ya. Jadi tumpuan namun belakangan seiring berkurangnya jumlah warga di pesisir ini. Penghasilan para pengojek sampan pun tak sama lagi. Bahkan ada pula hari di mana tak ada penumpang. Hanya desiran angin dan riak gelombang yang datang hampiri sampan. The Good People, sehari-harinya damin dan mayoritas warga yang ada di Kampung Rawa ini memang berprofesi sebagai ojek sampan dan juga nelayan. Para pengojek sampan ini memang bertugas untuk mengantarkan para pekerja yang hendak berangkat dan pulang untuk menyeberang dan bekerja di pelabuhan. Sekali perjalanan, memang para pengojek sampan ini mematok tarif sebesar 3.000 rupiah per orang. Menambah uang agar dapurnya senantiasa mengepul dan buat ongkos sekolah anaknya pulang mengojek daming geluti pekerjaan lainnya. Bekal dan makan hampir selalu di rumah. Mengirit pengeluaran, Muriati, istri daming selalu bawakan dan siapkan makan buat suami juga anak-anaknya. Seperti daming, Yati pun sudah tinggal puluhan tahun di atas Rawa. Ada ular gede banget, Kak. Ada ular gede banget, Kak. Banyak banget, Kak. Mau yang gede, mau yang kecil, ada semua. Oh, gitu. Berarti di bawah ini, ini biawak. Banyak. Ada ular gede banget, Kak. Ada ular gede banget juga. Apa, Bu? Baiknya Jakarta yang pengen Ibu narik lagi, balik lagi ke sini. Rejekinya ada di sini. Iya, rejekinya ada di sini. Maksudnya, lebih gampangan di sini lah daripada di kampung. Ya, jati ya, gitu. Kalau kita lagi kesusahan air. Kususahan air? Iya. Sampai kita susah-susah naik tanggul, bawain air. Berbekal coba-coba dan suka otak air. Katik ia buka betulkan berbagai perangkat elektronik. Tak mematok biaya. Tak jarang bahkan kalau dirasa yang minta bantuan sedang kesusahan. Daming tak minta ongkos apa-apa. Pelanggannya tetangga juga sejumlah orang dari kapal. Sebelumnya lebih banyak. Kini tersisa belasan keluarga tinggal di atas rawa di area ini. Ini ada bekas-bekas bangunan kayak gini. Ini dulu rumah, Pak, di sini atau rumah? Rumah? Di sini ya rumah. Cuman ya tempat tinggal di tinggal di tinggal di sini. Memang kalau nggak ditinggalin, jadinya kayak gini ya. Jadi lebih cepat rusak gitu. Jauh dari sayup-sayup hingar bingar Jakarta sebagai kota metropolitan, bertahan hidup di atas rawa memang bukan untuk semua orang. Good people. Faktanya di usianya yang hampir menginjak lima abad, Jakarta tetap menjadi tempat berteduh favorit. Termasuk bagi mereka warga kurang mampu. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang tetap memilih tinggal di Jakarta. Meski hidup penuh dalam keterbatasan. Salah satu faktanya adalah yang dilakoni oleh keluarga Bapak Damin. Yang kita ketahui setelah menghabiskan sehari di atas rawa di tepi pesisir Jakarta. Adrian Bitya, EG Rizky, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!